Pemirsa sebuah truk tangki pembuas semen curah menabrak mobil sedan yang sedang mogok di pinggir jalan Trans Sulawesi, Goa, Sulawesi Selatan, Selasa, Dini Hari. Ya, selain sopir truk tangki, pemirsa empat orang terluka parah. Diduga sopir truk mengantuk saat berkendara. Sopir sebuah mobil sedan luka parah akibat terseret sejauh 40 meter dan terjepit di bawah kendaraannya. Anwar ditabrak truk tangki saat memperbaiki mobilnya yang mogok di pinggir jalan Trans Sulawesi, Goa, Sulawesi Selatan. Selain Anwar, pemilik mobil, penumpang mobil wanita berumur 47 tahun dan bocah 7 tahun pun ikut terluka parah akibat peristiwa ini. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi akibat truk tangki yang dikemudikan Rahman melaju kencang dan menabrak kemudian menyeret mobil yang sedang diperbaiki Anwar. Dari hasil olah TKP, kecelakaan ini diduga terjadi akibat sopir truk mengantuk. Dari hasil olah TKP ini sementara rusak, jadi diperbaiki, kemudian datang mobil truk, 10 roda, menguat semen curak. Selain 4 orang terluka berat ditabrak truk, sopir truk juga mengalami patah kaki. Akibat kecelakaan, mobil sedan dan truk tangki ringsek. Polisi memeriksa sopir truk untuk mengusut adanya unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Sementara para korban dirawat TRS UD Syekh Yusuf, Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, AINUS melaporkan.